Pemirsa aktris Amanda Manopo akhirnya keluar dari Baris Gimpori usai diperiksa terkait kasus dugaan promosi judi online. Dalam pemeriksaannya Amanda Manopo mengaku dibayar hanya 16 juta rupiah. Aktris Amanda Manopo menjalani pemeriksaan di Baris Gimpori terkait kasus dugaan promosi judi online. Amanda Manopo diduga menerima endorsement situs judi online di media sosial pribadinya. Usai diperiksa Amanda akhirnya mau memberikan keterangannya kepada awak media. Dalam keterangannya Amanda mengaku hanya dibayar 16 juta rupiah. Sebelumnya penyidik telah meminta keterangan dari artis ulan Guritno, Yuki Kato dan Cupita terkait promo judi online ini. Mereka yang terbukti dengan sengaja mempromosikan situs judi online bisa dikenakan pidana dengan ancaman hukuman hingga 6 tahun penjara. Sebelumnya Amanda Manopo bersama 25 artis dan segram lainnya dilaporkan Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia atau ALMI terkait promosi situs judi online. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!